Menurut pantauan Pusat Pengendalian Penyakit Nular AS, CDC, pengidap COVID-19 terbanyak belakangan di Amerika Serikat adalah kaum muda. Keletihan menghadapi pembatasan sosial selama setahun lebih menjadi salah satu faktor penyebab kecenderungan ini. Belum lagi banyak yang masih enggan mendapat vaksin. Texas adalah salah satu negara bagian yang baru saja membuka penaftaran vaksinasi bagi seluruh warga dewasa. Kampus menjadi salah satu fokus upaya vaksinasi. Vaksinasi memang membawa angin segar bagi kampus karena berbagai keterbatasan belajar online selama ini. I'm really excited to have gotten the vaccine so I'll be able to see my peers and have study groups and be able to meet in person and have classes together. I think online classes have been isolating and we haven't been able to learn as well in our dorm rooms instead of the classroom. I'm a freshman so I think this is weird because it's the only life I've ever known. So I think it's strange to hear all these like really amazing stories about previous year and I think that's a little difficult too to have to be like man I'm missing out but not even know that I'm missing out you know. Vaksinasi bagi mahasiswa sempat menjadi persoalan sendiri karena banyak mahasiswa bukan pemegang KTP setempat. New Hampshire misalnya adalah salah satu negara bagian yang tadinya hanya membolehkan pemegang KTP setempat untuk mendapatkan vaksinasi dan tidak membolehkan warga pendatang seperti para mahasiswa. Tapi New Hampshire bersama dengan banyak negara bagian lainnya termasuk diantaranya Oklahoma kini membolehkan seluruh penduduk termasuk mahasiswa untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi di negara bagian tersebut. Dari Washington DC saya Nova Purwadi dan tim VOA.